Hai assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Roh Teman-teman seperti yang kalian lihat di judul hari ini aku akan ajak kalian untuk membahas sebuah kejadian yang sangat menggemparkan mengejutkan sekaligus menyakitkan hati nih teman-teman terutama bagi setiap orang tua di muka bumi ini jadi hari ini kisahnya itu mirip ya hampir serupa dengan baby Jung In dimana baby Jung In ini disakiti oleh orang tua angkatnya sementara kali ini justru sebaliknya nih diduga disakiti oleh ibu kandungnya jadi ada seorang anak lelaki usia 7 tahun dia dikabarkan harus kehilangan nyawanya pada saat dia ini berada dalam pengawasan ibu kandung dan juga bapak tirinya nah pada saat aku baca cerita ini teman-teman terus terang aku sangat-sangat terkejut karena anak tersebut nyata adalah Amir yang sosoknya ini pernah viral nih teman-teman ya sekitar tiga bulannya lalu yaitu saat ada video di media sosial yang memperlihatkan ada seorang ibu angkat dan juga anak-anaknya yang berat banget melepaskan anak usia 7 tahun ini yang sudah beliau asuh akan dibawa oleh orang tua kandungnya nah bagaimana sih kisah sebenarnya yuk kita bahas seluruh rakyat Malaysia pastinya saat ini sedang dikejutkan banget ya teman-teman dengan adanya berita yang sangat menyayat hati ini dimana ada seorang anak lelaki berusia 7 tahun ditemukan lemas di dalam bak kamar mandi dalam rumah ibu kandungnya dan yang lebih mengiris hati lagi setelah dicermati ternyata ditemukan lebam dan juga memar di sekujur tubuhnya Amir kisahnya itu seperti ini ya teman-teman kenapa kok Amir ini bisa bersama orang tua angkatnya saat Amir masih berusia 2 bulan nah bayi Amir ini diasuh oleh ibu Nurlida dimana pada saat itu ibu kandungnya Amir ini ternyata adalah teman kuliah dari anaknya ibu Nurlida pada saat itu anak dari ibu Nurlida ini bercerita gitu bahwa ada nih seorang temannya yang saat itu sedang kesusahan dimana dia ini harus berkuliah dan juga bekerja terapi memiliki seorang bayi nah bayi itu selalu dibawa sama dia kemana-mana mendengar cerita itu ibu Nurlida ini pun langsung berbesar hati nih teman-teman tanpa meminta bayaran apapun beliau mau menjagakan Amir nah jadilah akhirnya Amir ini dirawat dibesarkan oleh ibu Nurlida selama kurang lebih 6 tahun nah pokoknya udah dianggap seperti anak sendiri gitu teman-teman dan juga dianggap sebagai adik bungsu nih sama anak-anaknya ibu Nurlida terlihat ya dari laman Facebooknya beliau itu foto-foto yang memperlihatkan kedekatan mereka bersama Amir di setiap momen ada saat mereka makan acara keluarga terlihat jelas banget ya di sana wajahnya Amir nih ceria sekali pokoknya seperti anak-anak lain pada umumnya dan akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2020 ibu kandungnya Amir ini tiba-tiba datang nih ke rumahnya ibu Nurlida dan dia juga menyampaikan niat akan mengambil Amir dikarenakan saat ini ibu kandungnya ini sudah memiliki suami ya dan juga sudah berkecukupan lah gitu untuk merawat Amir pada saat itu terus terang ya katanya ibu Nurlida ini terkejut banget tapi ya walaupun dia tuh merasa berat sekali di hati untuk melepaskan Amir tapi mereka sadar bahwa tetap ibu kandung lah yang paling berhak untuk bersama Amir dibandingkan mereka ya yang hanyalah keluarga angkat nah itulah video yang sempat viral nih di 3 bulan yang lalu dimana mereka itu berat banget gitu kayaknya melepaskan Amir ini ya untuk pergi bersama ibu kandungnya kelihatan juga nih di video tersebut nih wajahnya Amir itu kayak bingung gitu ya teman-teman untuk menerima kenyataan bahwa ternyata ibu kandung yang selama ini sering sekali diceritakan oleh ibu Nurlida ini kepada Amir tiba-tiba beneran datang dan kemudian menjemputnya untuk pergi gitu loh menjauh dari keluarga yang selama ini udah bersama dengan dia gitu nah kemudian di bulan November 2020 keluarga ibu Nurlida ini sempat melepaskan nerindu dengan Amir jadi mereka itu sempat ketemu tapi sebentar banget katanya waktu itu hanya pas saat makan siang aja gitu ya teman-teman selah-selah saat ayahnya ini hendak mengantar barang jadi ayahnya tirinya ini bekerja sebagai supir pengantar barang gitu ya teman-teman jadi ibu Nurlida ini juga bercerita dia tuh merasa sangat menyesal gitu loh saat itu kenapa dia tidak sempat membelikan mainan kereta api yang seperti Amir inginkan karena ibu Nurlida ini benar-benar gak pernah menyangka itu adalah hari terakhir dia bertemu dan juga mendengar suara Amir jadi setelah dari pertemuan di bulan November itu ya dilangsir dari website gempak ibu kandungnya itu tidak lagi bisa dihubungi jadi nomor HPnya itu sudah gak aktif lagi dan bahkan mereka gak pernah tahu tempat tinggal di mana ibu kandung dan bapak tirinya Amir ini sampai bahkan ibu Nurlida ini bercerita ya bahwa beliau itu sangat merindukan Amir sampai sering banget seakan-akan dia itu mendengar suaranya Amir ini manggil-manggil dia suara Amir menangis karena ibu Nurlida ini mengatakan saat Amir sakit itu yang pertama kali dipanggilnya itu ya ibu Nurlida ini gitu loh ya bayangin aja ya teman-teman karena memang sudah selama 6 tahun gitu loh beliau ini menjaga Amir dengan penuh kasih sayang pastinya sangat berat banget ya untuk tiba-tiba los kontak gitu dengan Amir nah hingga akhirnya di bulan Januari 2021 ini mengejutkannya tubuh Amir ini ditemukan lemas dan sudah tidak bernyawa aduh teman-teman gimana gak shock ya mendengar kabar apa ya mendengar orang yang selama ini kita rindukan tanpa kabar los kontak dan tiba-tiba informasinya adalah bahwa dia ini sudah tiada sebelumnya nih ada tetangga di mana tempat Amir ini tinggal bersama ibu kandungnya bercerita bahwa dia ini sering sekali mendengar suaranya Amir menangis nih teman-teman dan juga berteriak dari dalam rumah tapi ya walaupun tetangganya ini kadang merasa ada rasa curiga gitu ya bahwa Amir ini sedang disakiti oleh orang tuanya tapi ya tetangganya ini juga gak bisa berbuat apa-apa gitu ya teman-teman dan bahkan tetangganya ini juga bercerita bahwa Amir itu anaknya pendiam banget dan jarang bisa senyum gitu loh tetangganya ini sempat memotret Amir nih teman-teman saat itu dia sedang berdiri di depan pagar rumahnya dan terlihat disitu dia tuh melamun gitu loh teman-teman pada saat itu tetangganya ini menyapa tapi saat disapa Amir ini hanya melihat lalu tanpa senyuman dengan muka datar gitu dia langsung masuk aja ke dalam rumahnya jadi kalau misalnya kita lihat nih teman-teman fotonya ya tampak banyak banget kayaknya ya beban di hatinya dia dia tuh aku yakin dia tuh pasti juga merindukan ibu Nurlida dan keluarganya dan sampailah di hari dimana ada ambulans datang ke rumahnya Amir jadi tetangganya ini langsung keluar gitu ya teman-teman terus menanyakan apa yang terjadi dan siapa yang sakit ternyata ayatirnya Amir mengatakan bahwa Amir ini sudah lemas dan ditemukan sudah tidak bernyawa di bak mandi dan tetangganya ini juga sempat melihat ibu kandungnya Amir tuh sedang duduk di sofa sambil menangis ya karena penasaran akhirnya tetangganya menanyakan nih kepada tim medis yang ada di mobil ambulans itu sebenarnya kira-kira Amir ini kenapa gitu kan kemudian dari tim medis itu mengatakan bahwa Amir ini sebenarnya sudah meninggal dalam waktu yang agak lama hal ini dilangsir dari serambisnews.com ya teman-teman jadi ibu kandung dan juga ayatirnya ini pun sempat ditahan selama 7 hari ya teman-teman untuk diinterogasi tentang hal ini karena mereka juga diduga sudah menjadi penyebab dari hilangnya nyawa Amir Amir ini beralamat di Taman Kerubongjaya, Melaka, Malaysia jadi sampai beritanya Amir hari ini aku bacakan itu masih dalam penyelidikan semuanya ya teman-teman dan tubuhnya Amir juga masih dalam proses otopsi keluarga angkatnya juga mengatakan bahwa mereka sangat berharap tubuhnya Amir ini diserahkan saja ke keluarga angkatnya biar keluarga angkatnya yang menyelesaikan proses pemakaman dari Amir katanya begitu mpul sedih banget ya teman-teman tapi ya sekali lagi belum ada informasi kepastian nih apa sih sebenarnya yang terjadi kepada Amir sehingga dia ini harus kehilangan nyawanya semua masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya informasi terbaru silahkan kalian ketik aja di kolom komentar terutama kepada para warga Malaysia yang tahu persis tentang berita ini ya ini doaku untuk Amir semoga Amir Husnul Khotima selalu bahagia di surganya Allah dan juga para keluarga angkat dan orang tua kandungnya diberikan ketabahan atas kejadian ini Amin ya Rabbah Alamin dan teman-teman terima kasih kalian sudah menyimak videoku dan sampai jumpa di videoku selanjutnya